Memang di dalam proses kita berumah tangga, itu yang Bu Issa rasakan ya, sudah 30 tahun berumah tangga insya Allah panjang lagi terus sampai meninggal nanti amin ya Allah, itu memang harus ada janjian di awal untuk mau terus belajar ya. Jadi saya ingat 30 tahun yang lalu sebelum menikah, suami saya yang saya panggil ayah Toto sudah bilang kita berumah tangganya harus punya tuntunan, kalau enggak pusing sekali ya. Nah karena kita keluarga muslim tuntunannya apa? Al-Quran gitu, tapi memang kami waktu itu juga masih muda, itu belum hafal Al-Quran ya, dan juga belum lagi mempelajari Al-Quran lebih dalam khususnya yang untuk menjadi orang tua. Dan akhirnya harus belajar memang, harus belajar ya. Kemudian kok ada ya orang tua satu galak banget kayaknya ya, ada satu diem aja, ada satu mau buru-buru gitu ya, itu ternyata faktor yang disebut watak. Dan orang tua punya watak, watak kan terbagi tiga besar, ini watak ini ilmunya teman-teman psikolog, ini ilmunya Umi Wardah, mana sahabat saya tuh? Eh Pak adik saya, Umi Wardah disana tuh, kalau mau konflik langsung disana, kata Umi Wardah, ya Allah Bu Isa ngasih kerjaan lagi, itu dia. Itu ilmunya psikologi, tapi kita harus belajar menjadi sepertiga psikolog. Watak tuh kan nanti disini pun ada Bu Isa cerita tentang watak, terbagi tiga, jadi ada watak yang mau buru-buru, ada watak yang kayaknya lebih slow gitu ya, ada watak yang hari ini mau buru-buru, besok slow, besok lagi buru-buru, besok lagi slow, ya perpaduan itu. Itu mempengaruhi loh, mempengaruhi, sebagai seorang ibu, ya itulah yang disebut faktor predisposisi, faktor dasar itu watak si ayah bunda juga orang tua. Nah, kemudian ada lagi namanya faktor kontribusi, faktor yang menyumbang, apa itu? Pendidikan sebetulnya. Sehingga kadang-kadang suami istri ini, mengapa Islam minta sekufu kita, agar pendidikan suami istri itu paling tidak, ya, selara sejajar gitu. Jangan terlalu jomplang, kan gitu, ya. Karena kalau suami istri pendidikannya terlalu jomplang, satu mungkin, maaf, ya ini terpaksa sebut misalnya strata ya, S3 yang satu mungkin hanya lulus sampai misalnya di tahap SMA, itu sering akan terjadi pertengkaran bahwa, ya kamu memang lebih hebat S3, enggak, enggak seperti aku. Apalagi istri-istri itu, ya. Nah, tetapi, kalaupun saat ini pendidikan suami istri ini tidak selaras atau, ya, katakanlah tidak setara gitu ya, kita masih bisa belajar terus sekarang ini, terutama dibantu dengan teknologi digital. Nah, tapi untuk orang tua, jadi orang tua, tadi Mbak Dia sudah bilang, enggak ada sekolahnya, ya. Seandainya, nih, Universitas Indonesia ada fakultas menjadi to be parents, aku masuk, loh, Bun. Atau kita bikin aja yuk. Makanya, banyak terobosan-terobosan, para ibu-ibu yang peduli bikin sekolah ibu, madrasah ibu, sekolah bunda, dan sebagainya. Oke, itulah sekolah-sekolah yang memang tidak formil untuk jadi orang tua, termasuk belajar sendiri dengan membaca buku, atau lihat media sosial, apalagi sekarang, ya, ikut seminar parenting, dan sebagainya. Itu penting banget, penting banget. Nah, di faktor kontribusi selain pendidikan tadi, dan pendidikan menjadi orang tua, ada lagi, namanya, ya, masa lampau, ya, memori masa lampau. Orang tua, nih, bapak ibu, nih, dia punya masa lampau biasanya. Masa lampau yang juga sedih, kesel, marah, sama bapak ibunya, gitu. Nah, ini sekarang terkenal dengan istilahnya, luka pengasuhan di masa lampau, atau masa kanak-kanak, itu istilahnya wounded inner child. Ya, artinya gini, kalau kita lihat ada suami, ya, kok kayaknya galak banget sama anaknya, walaupun dia bilang sama kita bahwa dia cinta sama anaknya, sayang sama anaknya, pas sudah marahin anak, pukul anak, barangkali, ya, kemudian dia menyesal, itu biasanya ada memori masa kecil si bapak ini, yang juga luka karena orang tuanya. Itu juga perlu diselesaikan sebetulnya. Ya, itu semua masuk di kontribusi. Nanti ada satu faktor lagi namanya pencetus. Pencetus, apa pencetus? Pencetus itu paling sering masalah ekonomi, ya, apalagi pandemi dua tahun kemarin ini. Sudahlah mahal semua barang-barang, kemudian banyak yang di PHK, itu yang membuat, ya, suami cepat marah, istri cepat capek, itu namanya faktor pencetus. Nah, tiga faktor ini yang harus kita tahu, pertama tahu ya, sudah tahu, naik tingkat, paham, sudah paham, naik tingkat, sadar. Bahwa tiga faktor ini perlu kita pelajari, ya. Nah, makanya mengapa nanti ada anak yang, aduh, ya, merasa orang tuanya kok, Kayaknya rumah itu bukan jenah, tapi nar. Tapi kayaknya neraka, makanya ada kalimat-kalimat, kalau tadi gak salah tangkep, anaknya rasa putus asa gitu bunda ya, bahwa lebih baik saya mati aja. Lebih baik saya mati aja itu, di dalam pelajaran emosi, itu adalah level yang disebut apatis. Ya, putus asa. Dan kadang-kadang mau lari tuh anaknya, mau lari, ya. Nah, tetapi karena kita selalu merasa bahwa kok saya aja sih yang belajar, kadang-kadang istri-istri yang belajar, suami-suami gak belajar gitu ya. Kok saya terus yang belajar sebagai ibu, bener denger gitu bunda ya. Kok ayahnya gak belajar, kok aku saja memang idealnya bapak ibunya belajar, ya, tetapi di saat kondisi ayah belum mau tertarik belajar parenting, tolong ibunya dulu deh, ibunya dulu. Jangan sampai dua-duanya tidak belajar. Ya, Bu Isa nih, ayah Toto, terus terang, ya. Sudah 30 tahun kami berumah tangga, ayah Toto itu dengerin seminar Bu Isa itu baru 4 kali. 30 tahun, ya. Dia gak pernah belajar parenting. Tetapi ayah Toto bilang sama Bu Isa, saya ngikutin emosi kamu. Kalau kamu tenang, saya ikut tenang, kata ayah Toto. Kalau kamu senang, saya ikut senang. Kalau kamu gelisah, saya ikut gelisah. Kalau kamu marah, saya ikut marah. Jadi rupanya di dalam vibrasi pola keluarga, suami itu ngikutin vibrasinya istri. Itulah mengapa perempuan yang lebih banyak belajar, perempuan yang lebih banyak datang ke taklim. Betul begitu ya? Laki-laki di otaknya ada beda sama perempuan. Laki-laki itu otaknya bersaing. Apa Bu? Bersaing. Karena mau menjemput nafkah. Sementara perempuan, ada program di otaknya, berkumpul. Apa Bu? Berkumpul. Jadi kalau ada ilmu parenting, seminar, taklim, ibu-ibu itu gak usah dipaksa, bisa datang. Kalau bapak-bapak, itulah makanya Allah paksa, hari Jum'at, ada namanya sholat Jum'at, sebelum sholat, ada namanya khutbah Jum'at. Itu dipaksa buat laki-laki dengerin khutbah Jum'at, sepekan sekali. Saking, bapak-bapak itu, bukan otak berkumpul. Kalau kita perempuan emang berkumpul, makanya ibu-ibulah yang rajin seminar, rajin ketahlin, rajin beli buku, baca buku, gitu. Untuk apa? Untuk juga mengumpulkan informasi. Kan gitu ya Bu ya? Hari ini jalan-jalan ngumpulin apa Bu? Bunda ngumpulin apa? Buku. Ngumpulin apa lagi? Informasi. Informasi apa? Banyak. Mulai dari tadi, jenis kudung baru. Ada ya? Jenis kaos kaki baru. Ada ya? Iya. Apalagi perempuan di dalam program otaknya, selain berkumpul, ada satu lagi namanya belanja. Itu otak kita. Mbak Epa gimana? Dari tadi udah bunyi ya nih? Jadi sekali lagi, intinya memang kita harus belajar ya. Gak apa-apa, ibulah yang belajar duluan, insya Allah nanti suaminya ngikut. Ya, kayak gitu. Satiha. Gak apa-apa, Ya. Terima kasih telah menonton